dan itu hampir setiap kejadian di tamboran waktu itu bukan lagi hitungan satu rumah dua rumah bisa dua RT bahkan mungkin dua RW itu juga saya ngelamin disitu karena menjadi seorang supir berkat dukungan istri yang apa ya memberitahukan bahwa coba Bapak tengok ke jembatan-jembatan maaf ya kan perubahan itu sangat dibutuhkan untuk setiap orang jadi jangan ada lagi namanya ada sebagian orang kalau di perintah pimpin itu akan nolak padahal itu justru sebaliknya pemadam kebakaran itu sangat-sangat hebat dibandingkan ya mungkin dinas yang lain karena emang Hai Pak Eko Sumarno boleh dipakai Pak Aduh agak deg-degan nih ngomong sama Pak Eko Sumarno ini Pak Eko kita nyantai-nyantai aja ya kita buat ngobrol-ngobrol mengenai tentang kehidupan dari Pak Eko Pak Eko nih riwayat hidupnya sebagai menjadi dari awal masa pemadam ini tuh apa aja sih Pak Hai siap-siap-siap ini mungkin dari awal cerita aja ya betul Oke saya lahir di Bandung pada tanggal 26 Agustus tahun tahun 1063 saya pendidikan saya SD mengenai cacat-cacat nih SD saya di Bandung SMP saya di Kurojo SMA sampai S1 ada di Jakarta saya lima bersaudara Alhamdulillah sampai saat ini utuh pertama saya masuk ke PNS ya awalnya pada tahun 1884 saya masuk di Departemen Koperasi dan pada tahun 2001 adanya pengimpahan pegawai Departemen ke Pemda ini saya Alhamdulillah saya masuk ke Dinas Penangglau Kebakaran DKI Jakarta dan Alhamdulillah hampir semua link di daftar saya saya nikmatin jadi saya pertama masuk jadi seorang anggota pemadam kebakaran terus juga saya ngalamin di situ jadi seorang supir juga ngalamin jadi seorang bendahara saya Dantong sampai sektor Tambora sektor katanya daerah-daerah paling rawan kebakaran paling rawan banget saya Jakarta Jakarta ya bahkan saya Indonesia ya bener-bener saya ada disana ada 47 tahun dan Alhamdulillah baru 2 tahun ini saya di seksi pengendali saya sangat berterima kasih sekali sama Adina Menangglau Kebakaran Alhamdulillah walaupun saya orang pindahan saya dikasih kepercayaan bener-bener saya dikasih kepercayaan super super kepercayaan sampai sekarang saya dikasih cobatan sebagai seksi pengendali operasi berarti dari bawah juga ya Pak Eko ya ketika pindah dari kooperasi itu ya mencakup paut ya step by step lah Pak ya makanya kita juga apalagi kan kayak saya nih ya kan saya baru gitu kan kayak mengenal sosok Pak Eko itu apalagi yang tadi Pak Eko bilang kan kebakaran terbesar yaitu di Tambora gitu kan bahkan yang bilang itu kalau belum jadi pemadam tuh belum masuk Tambora gitu kan itu saya merasakan sih Pak bahkan teman-teman juga di Tambora mengomong kalau jasanya Pak Eko tuh ada gitu loh jadi ketika sosialisasi itu tuh udah menghilang nih dari peredaran yang katanya kebakaran yang sekali satu hari tiga kali terus plus sosialisasinya sih makanya kita apresiasi banget berkat Pak Eko lah pada saat menjadi kasih Tambora itu itu sangat ini banget sih mempengaruhi jadi kedampak-dampaknya kedepannya tuh kayak masyarakatnya juga tuh kayak apa namanya jadi mengerti gitu loh apa itu kebakaran dan apa itu cara menanggulanginya gitu loh itu berkat Pak Eko banget dan kebakaran terbesar sendiri nih Pak Eko buat di Tambora itu dimana aja sih Pak Eko apalagi kan pusat terbesar tuh se-asiat itu tuh di Tambora kan masih penduduknya gitu loh kebakaran terbesar itu tuh dimana aja tuh ketika Pak Eko jabat di kasek jadi menjadi kasek Tambora gitu loh mungkin untuk Tambora hampir-hampir semua wilayah ya emang Tambora tuh ada sebelah kelurahan itu hampir semua rata daerah rawan kebakaran tempat satu wilayah ada di Rumah Melaka yang termasuk fisik aman dan itu hampir setiap kejadian di Tambora waktu itu bukanlah bukan lagi hitungan satu rumah dua rumah bisa dua bahkan mungkin dua RW itu di sana waktu itu jaman masih di tahun 2014-an lah ya 2014 cuma saya waktu itu punya keyakinan juga ini begitu ini daerah padat yang penduduknya juga padat saya yakin minat masyarakat untuk mengamankan Tambora pun cukup banyak dari sana saya mulai bergerak termasuk mungkin tanpa kematuan temen-temen dari anggota Dampar Tambora saya nyetak ada nyetak kartu nama itu sampai mungkin ada 7 pak itu saya sampaikan ke rumah-rumah karena memang begitu kita mau komunikasi sama warga juga nggak gampang di Tambora ya mungkin awalnya turikalah sehat dapat ada pejabat ketemu kita mau kita mau ngotok aja ini langsung dibuka ini saatnya kita bikin kartu nama yang isinya nomor telepon Dampar Tambora itu saya selipin dari rumah-rumah mungkin anggota saya yang ada yang ada yang tahu itu saya jalan ke tanah memang tujuan sendiri itu betul tujuannya cuma biar masyarakat kenal sama Dampar Tambora akhirnya berkembang kesini-kesininya termasuk adanya pusat informasi kebakaran adanya pos jembes akhirnya saling menunjang akhirnya alhamdulillah sampai saat ini itu Tambora itu mungkin termasuk kawasan yang paling aman ke Jakarta Barat malah paling aman ada dua tahun kesini mereka ada di peringkat tuat peringkat tuat setelah Palmera itu kayak mungkin ya yang tadi saya bilang kayak berkat sosialisasinya mungkin ya dari pintu ke pintu gitu apalagi ya Pak Eko terjun sendiri gitu ya oh salut banget ya ini mau nanya mau nanya kilas balik dari Pak Eko gitu ya apa namanya kita mohon izin banget kayak mau nanya dari kilas balik tuh kayak titik terendah tuh Pak Eko tuh pasti ada kan gitu ya itu pada saat di posisi apa sih Pak Eko sebenarnya titik terendah itu waktu jaman peralihan waktu jaman peralihan saya dari tindahan dari Departemen Koperasi ke Pemadam itu memang tempat-tempat saya dong tempat bahkan mungkin sebagai teman-teman saya banyak yang kualitas bahkan sampai keluar dari lidah Pemadam cuma saya alhamdulillah ada berkat dukungan istri yang apa yang memberitahukan bahwa coba Bapak tengok ke jembatan-jembatan maaf ya enggak apa-apa bahwa istana banyak orang yang mau nyari kerja coba boleh minta tisu dong enggak usah-usah enggak apa itu udah mereka dan nyati rumahnya kerja rupanya sampai sana pun begitu sampai di pinggir jembatan itu bisa dua hari tiga hari enggak ada pendapatan sedangkan Bapak begitu masuk ke kantor Insyaallah setiap tanggal 1 dapat gajian ya jadi dari situ cuma akhirnya rupanya memang benar sih perubahan itu sangat dibutuhkan untuk setiap orang jadi jangan ada lagi namanya jendang jendang aman jendang nyaman itu jauh kalau jadi orang itu enggak berkembang dari kasus yang tadinya enggak tidak nyaman itu saya coba saya nikmatin saya tekunin bahkan saya tekunin dan saya janji sama keluarga saya bahwa bagaimana caranya saya berusaha untuk mengikuti aturan main jangan sampai keluarga saya kelaparan dan itu saya nikmatin dulu alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan itu ada kepercayaan pimpinan saya sampai diangkat jadi bendahara jadi komandan regu jadi komandan pelton sampai ke sektor tambor dan sekarang terakhir ada di seksi pengendali berarti ya kita bagaimana harus keluar dari zona nyaman itu ya Baiko ya ibaratnya kita ya selangkah kemudian ke depan itu kita harus melangkah gimana tahu ke depannya itu seperti apa gitu kan siap siap kita enggak bisa setak di hari itu doang dan kita juga harus ngeliat masa depannya gitu ya iya siap siap salut banget sih sama Baiko ini ee mungkin ini Baiko ee apa namanya pengen semua orang tuh pasti pengen apalagi generasi muda kayak saya ibarat kata pengen lah yang ee siapa sih yang enggak pengen ibarat kata kayak Baiko ya kan menjadi kepala sektor ya mungkin memang rada ee sulit gitu kan untuk mengatur strategi itu tapi apakah mungkin sih Baiko ee generasi muda sekarang itu tuh bisa seperti pejabat-pejabat atau pimpinan-pimpinan di luar sana gitu loh motivasinya tuh untuk untuk anak muda itu apa sih Baiko ya saya 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 berperkeyakinan bahwa mereka harusnya lebih-lebih hebat dari pada saya saya bilang awal saya masuk ke pegawai negeri cuma ijazah SMP SMP yang pangkat waktu itu cuma 1 C dan standar gaji pun sangat-sangat rendah cuma 36.000 6200 nggak salah jadi jauh-jauh daripada cukup akhirnya kalau dilihat dari teman-teman sekarang apalagi sampai pejabat tidak cukup lumayan cuma mungkin yang masih anu tolong dinikmatin aja dinikmatin waktunya juga ada nikmatin dan kukurin Insya Allah kesananya nanti ketemu jalan jalanin sepa perintah pimpinan alurnya tuh dari sana justru ada sebagian orang kalau di perintah pimpinan tidak akan olah padahal itu justru sebaliknya begitu pimpinan memperintah seseorang berarti dia di pimpinan ngasih kepercayaan sama orang yang bersangkutan lebih bersangkutan jadi bukan membebanin siangkutan itu berarti memberi kepercayaan itu bisa ada memberi kepercayaan ke orang ketika dipercayaan mungkin itu mungkin jadi itu nikmatin dan jalanin bahkan tadi saya sempat ada aplos dari rekan-rekan kasih bahkan termasuk ke dinas bahwa yang ada kebanggaan dari mereka apa yang bikin saya bisa kayak gini mungkin itu cepat menanggapin setiap kejadian yang benar-benar temen-temen juga sama kita pada perintah di pimpinan laksanakan dengan baik dan benar ibarat kata ya kita nurut plus kayak kita ya nurutin apa kata perintah gitu kan terus jalanin terus jalanin kita jalanin terus sampai mungkin apa namanya ya nanti ada berkata lain ketika mungkin ada takdir lagi itu terukur tidak mungkin barang yang mampu dilaksanakan sama anggota dan mereka betul siap hai 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 hai